Intro Gubernur Aja Nova Iryansyah mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin Membuka Pekan Tilawakil Quran atau PTK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tingkat nasional ke-52 tahun 2022 di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada Rabu 13 April 2022 Prosesi peresmian pembukaan PTK ditandai dengan pemukulan beduk oleh Wakil Presiden di halaman kantor Bupati Aceh Tengah dengan disaksikan oleh seluruh peserta dari seluruh tanah air Selain Gubernur, Wak Pres juga didampingi Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Direktur Utama LPP RRI dan Bupati Aceh Tengah Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengapresiasi RRI dan segenap unsur yang mendukung pelaksanaan TPK ke-52 tersebut Ia berharap ajang tersebut dapat menjadi media dalam menggaungkan syiar Islam yang penuh kedamaian dan tidak membeda-bedakan Generasi pencinta Al-Quran harus bisa berkontribusi bagi bangsa dan masyarakat Sesuai pesan Al-Quran agar menjaga persaudaraan dan persatuan untuk membawa kemaslahatan bangsa, kata Ma'ruf Gubernur Aceh Nova Iryansyah mengatakan pelaksanaan PTK RRI tingkat nasional di Aceh semakin memperkuat syiar Islam di bumi serampi Mekah Di mana Aceh sendiri merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan hukum syarian Islam secara legal Oleh sebab itulah, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI Baik pusat maupun daerah yang telah mendukung terselenggaranya acara tersebut di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah Nova menjelaskan penyelenggaraan event PTK tersebut menjadi salah satu sarana menjaga kemurnian Al-Quran Melalui tradisi lisan para pembaca Sehingga Al-Quran tetap terjaga eksistensinya dari generasi ke generasi Sebagai petunjuk untuk mewujudkan rahmat bagi semesta alam Sementara itu, Direktur Utama LPPR RI Hedra Smo mengatakan PTK RRI tingkat nasional yang sudah digelar sejak tahun 1968 itu Terlebih dahulu diawali dengan seleksi pada tingkat daerah sebelum selanjutnya diperlombakan pada tingkat nasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!